selamat pagi Alhamdulillah baik ya dijaga terus kesehatannya sebelum mulai pembelajaran kita absen terlebih dahulu ya teman-teman oke ibu mulai meng absen ya Inaya Cairunisa apakah hadir? hadir ibu Bindi Rosary Antika hadir ibu Agung Satya Budi hadir ibu Ardian Febriana hadir ibu Felana Afifah Felana belum hadir ya oke lanjut aja Icap Wadilah hadir ibu oh ya hadir ya MD Mas Afriza mungkin belum hadir Rodia Wati hadir ibu Megawati Pugrisidik hadir ibu ya Kurata Ayuni hadir ibu mungkin belum hadir juga Alifia Binanti belum hadir juga ya Olivia Kinanti hadir ibu Rizila Sindy hadir ibu ya Alhamdulillah pada hadir dan mungkin beberapa belum hadir atau kita lanjut aja teman-teman untuk ketua kelas tolong dibuka dulu pembelajarannya saya ditimpin doa terlebih dahulu sebelum memulai kelas baik teman-teman sebelum kita memulai belajar biologi pada pagi ini alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing berdoa dimulai berdoa cukup saya kembalikan lagi kepada ibu berdoa ya baik terima kasih Agung sudah memimpin doa saatnya kita akan memulai pembelajaran untuk menambah semangat belajar pada hari ini kita akan menayangkan suatu video terlebih dahulu jadi pada minggu kemarin kan kita sudah mempelajari sistem respirasi sekarang kita akan mempelajari materi berikutnya bentar ya bentar ya bentar ya 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 Terima kasih. 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 Sebelum memulai, apakah ada yang ingin berpendapat mengenai video yang sudah ditayangkan? Terima kasih. 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 terjadi penyerapan kembali datat yang masih diperlukan oleh tubuh daerah yang dihasilkan adalah urin sekunder yang mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urin sekunder yang terbentuk akan mengalirkan ke lompong Henle, kemudian menuju tubulus distal. Sehingga terjadilah augmentasi atau pengeluaran. Jadi di bagian tubulus distalnya ini masih terjadi penyerapan natrium, klor, dan urea, lalu terjadi pengeluaran, yaitu datat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh lagi, sehingga terbentuk urin sesungguhnya. Seperti itu, teman-teman. Apakah sudah mengerti penjelasan dari Ibu? Ada, Bu. Jika sudah mengerti, kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya ialah ekresi pada hewan. Pertama, ialah hewan invertebrata yang terdiri dari protozoa, anelida, planaria, dan infekta. Protozoa ini tidak memiliki orden pengeluaran khusus, sehingga datisam metabolisemennya akan dikeluarkan melalui vakuola kontrakil, atau melalui kulis secara difusi, atau melalui dinding, sel, dan osmosis. kemudian ada anelida. Sistem ekresi pada cacing tanah ini berupa sistem nefridium. Setiap segmen tubuh cacing tanah ini mengandung pasang nefridium sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, nefridium ini terdiri dari nefrostoma, nefridiopor, dan duktus ekstretorius. Nefridium ini adalah corong bersilia yang terdapat pada rongga tubuh semu. Dan duktus ekstretorius adalah saluran atau pipa halus berliku, dan nefridium ini adalah lubang tempat sisa metabolisme. Jadi ekspresi pada anelida itu cairan masuk ke nefrostoma, nefrostoma, kemudian mengalirkan di nefridia. Lalu terjadilah penyerapan dat, dan datnya akan diedarkan ke seluruh kapiler sistem ekresi. Cairan tubuhnya akan dikeluarkan di nefridium. Selanjutnya ada planaria. Jadi alat ekresi planaria itu disebut sel-sel api atau flame. Jadi cairan tubuh yang melewati sel api akan disaring, lalu dadah sisa yang dikandungnya akan diserap oleh sel api. Gerakan bulu getar di dalam saluran sel api ini akan mendorong dad air ke arah saluran gabungan. Melalui saluran gabungan dadah sisa ini dibuang ke luar melalui lubang ekresi. Jadi pada planaria ini, lubang ekresinya itu berupa saluran. saluran bercabang yang terbuka di permukaan tubuh bernama nefridiofor. Jadi ekresinya akan keluar dari nefridiofor. Kemudian ada insektah. Jadi alat ekresi pada serangga itu misalnya saja belalang. Alatnya adalah pembulu malpigi. Pembulu malpigi ini adalah kumpulan benang halus yang berwarna putih kekuningan dengan jumlah banyak dan pangkalnya melekat pada pangkal dinding usus. Pembulu ini melekat pada satu atau kedua ujung usus menuju rongga tubuh ke segala arah. Pada sistem ekresi ini terjadi saat cairannya bergerak lewat bagian proksimal pembulu malpigi. Kemudian bahan yang mengandung nitrogen akan dinamkan sebagai asam urat dan air serta garam ini akan diserap kembali secara otomatis dan transport aktif. Asam urat dan sisa airnya ini akan masuk ke usus halus dan sisa airnya akan diserap kembali sehingga keluarlah kotoran berupa butiran padat yang mengandung kristal asam urat. Selanjutnya pada hewan vertebrata. Ada ikan, amphibie, reptil, dan aves. Pada ikan ini alat ekresinya adalah pasang ginjal yang memanjang atau optis to nefros. Warnanya ini kemerah-merahan dan menyatu dengan saluran kelamin yang disebut saluran ural genital. Kemudian amphibie adalah ekresi utama pada katak yaitu sepasang ginjal dan sisanya yang diambil oleh ginjal akan disalurkan melalui ureter menuju kantong kemih berupa kantong berdinding tipis yang terbentuk dari tonjolan dinding kloaka. Kemudian pada reptil ini berupa ginjal, paru-paru, kulit, dan kloaka. Kloaka merupakan lubang untuk mengeluarkan zat-zat hasil metabolisme. Dan yang terakhir itu ada pada aves. Jadi alat ekresi pada burung terdiri dari ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Saluran ginjal, saluran kelamin, dan saluran pencernaan bermuara pada sebuah lubang yang disebut kloaka. Jadi saluran ekresinya terdiri dari sepasang ginjal burung warna coklat yang menyatu dengan saluran kelamin pada bagian akhir usus. Selanjutnya kita akan membahas kelainan dan penyakit yang terjadi pada sistem ekresi. Bentar. Mungkin sebelumnya ada yang tahu kelainan apa saja yang terjadi pada sistem ekresi? Mungkin tidak ada yang tahu ya? Atau tidak ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya Bu, yang saya tahu ada batu ginjal Bu dan gagal ginjal. Ya, batu ginjal itu ada tandapan yang berada di ginjal yang nantinya penyembuhannya itu melalui alat sehingga bisa menembak ditembak atau kristal-kristalnya sehingga lurus dan batu ginjal itu telah keluar sehingga dapat menembak. Selanjutnya kita bahas saja kelainan penyakit yang terjadi pada sistem ekresi yaitu benar tadi kata dia ada batu ginjal yaitu suatu endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal saluran ginjal atau kandung emi. Kemudian ada diabetes insipidus itu terjadi akibat kekurangan hormon antidioretik sehingga jumlah urin dapat meningkat 20-30 kali lipat jumlah urin. Kemudian ada juga diabetes militus yaitu penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa dalam darah sehingga urin yang dihasilkan masih mengandung glukosa. Lalu ada edema yaitu penyakit yang disebabkan oleh penimbunan air di ruang antar seluler. Lalu ada albuminaria yaitu penyakit yang ditandai dengan adanya protein dan albumin dalam urin. Nefritis yaitu penyakit yang disebabkan oleh infeksi pada nefron. Uremia yaitu kondisi ketika kadar urea dalam tubuh sangat tinggi dan poli urea itu adalah kondisi ketika tubuh menghasilkan urin secara berlebihan dan yang terakhir itu ada gagal ginjal yaitu ketika kondisi ginjalnya kehilangan kemampuan untuk menyaring dan sisa dari darah. Kondilat sudah selesai materi pada hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi yang sudah Ibu paparkan tadi? Saya izin bertanya, Ibu. Ya, silakan ya. Apakah ada, Ibu, teknologi sistem ekspresi untuk mengobati penyakit atau kelainan yang disebabkan oleh sistem ekspresi itu tersebut, Ibu? Ya, ada teknologi untuk mengobati penyakit atau kelainan pada sistem ekspresi yaitu ada teknologi translatasi ginjal itu penggantian ginjal pasien jadi bisa diganti oleh ginjal yang masih hidup atau ginjal yang sudah meninggal, orang yang sudah meninggal. Kemudian ada poyang hancuran batu saluran kemih dengan menggunakan gelombang kejut yang ditransmisikan dari luar tubuh. Dan ada dialisis dialisis darah yang kita tahu ini adalah cuci darah. Jadi teknologi cuci darah itu mesin ginjal menerima darah lewat saluran dihubungkan ke pembuluh arteri di lengan lalu mesinnya mengalir melalui saluran dialisis lalu darah akan bersih darah bersihnya itu akan mengalir ke tubuh pasien sedangkan yang sisanya itu tidak berguna akan difusikan keluar darah dibawa dari tubuh seperti itu. Mungkin ada yang menyimpulkan materi pada hari ini? Saya izin menyimpulkan Bu. Ya, Fini. Jadi dari yang kita sudah pelajarin bersama tadi jadi kita sudah mempelajari suatu struktur dan fungsi dari sel pada sistem ekskresi seperti organ-organnya meliputi kulit, ginjal, paru-paru dan juga hati. Kemudian kita juga mempelajari proses ekskresi yang meliputi seperti filtrasi, reabsorpsi dan juga augmentasi selain itu kita juga mempelajari sistem ekskresi pada hewan invertebrata dan juga vertebrata selain itu kita juga mempelajari suatu kelainannya atau suatu penyakitnya yang terjadi pada suatu sistem ekskresi. Mungkin sekian dari kesimpulan yang saya sampaikan Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Indi. Terima kasih. Sangat jelas kesimpulannya sudah selesai materi pada hari ini Ibu akan membagikan LKPD di WhatsApp group tolong dikerjakan ya minggu depan akan dikumpulkan dan minggu depan kita akan pelajari struktur dan fungsi sel-tara pada sistem koordinasi dan psikotropika. Mungkin sekian saja pembelajaran pada hari ini tetap semangat belajar teman-teman terima kasih terima kasih terapresiasi pada yang sudah aktif pada pembelajaran hari ini mungkin yang belum aktif minggu depan atau selanjutnya dapat ditingkatkan lagi semangat belajarnya. Nah mohon maaf apabila ada penyampaian Ibu yang kurang kesalahan dari Ibu sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih. terima kasih. Terima kasih.